umpamani hari 6 tidur di sini di masjid biasa kan dulu gitu Pak ya tidur di masjid ngapun itu ngompol cuma ngompolnya udah kental ya terus terus enak aduh ternyata di kancingi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di istri saya juga gitu istri saya itu ikut ya sudah mau sholat ke kamar mandi ternyata disana wayai ya jadi saya suruh di mobil lewat sini ya lewat sini sudah diletakkan disananya orang haid itu tidak boleh berdiam di masjid ibu-ibu orang haid tidak boleh berdiam di masjid tapi melalui masjid boleh kalau ada kepentingan apa diam sama melalui ya melalui begini dia tadi lewat dari sini ambil perlengkapan sampean lewat sana nggak boleh lewat sini lagi kalau lewat sini berarti mundar-mandir itu menurut Mata Syafi'i tidak boleh ya jadi kalau lewat sini keluar sana itu berarti melewati itu masih diperkenankan cuma ada apa ada keperluannya ya jadi kalau orang junuk itu juga tidak boleh berdiam di masjid kecuali umpamani hari 6 tidur di sini di di masjid biasa kan dulu gitu Pak ya tidur di masjid tapi ngompol cuma ngompolnya udah kental ya terus poso enak aduh ternyata di kancingi kebebak kayak sewagus nah ini bagaimana boleh begitu ya masih di diperkenankan ya tapi kalau sudah dibuka wajib dia langsung mandi ya tidak boleh berdiam di di masjid lalu ini ada kasus ya cuma kasus mudah-mudahan tidak terjadi di sini ada imam ngimami Pak ya dua kasus tapi sama nah intinya imam ini hadas besar lali ngimami muli iling luh bu aku mau ngimami mudah-mudahan dituwa bahkan balik ya apa mansu ya jadi bu aku mau dong aku ngaduh sih aku ngimami itu yang pertama yang kedua gak sampai begitu soalnya wis sepuh nih ngunus gak kuat di sana ngimami muli lali dua muduh aku mau dua muduh ngimami apa ini terus tak ceruhi kabeh wongsi sholat-sholat mau apa begitu ya ini kasus tapi jarang terjadi tapi mungkin terjadi dan itu Kak Punten saya juga ngalami ya Rasulullah juga ngalami cuma Rasulullah ngalaminya begini Rasulullah ketika hadas besar itu pas ngimami sebelum ngimami dia ingat pulang pulang terus mandi setelah mandi setelah mandi ya kan kamas Pak ya bahasa kembali disimami lalu makmum sahabat pada ngomong lah apa mau liku mau lah apa lah apa suwe lah akhirnya Rasulullah nyampaikan bahwa saya tadi ngapun dan jimak tapi belum belum mandi nah itu nah kalau ada imam yang semacam itu maka yang wajib ngulangi hanya imamnya saja makmumnya sudah sah semuanya jadi kalau imamnya gak ngulangi sholat dosanya makmum itu ditanggung oleh imam makanya kadang-kadang imam itu juga agak repot ya untuk disini ada imam hambali saja ya ada imam-imam yang lain repot nanti ini termasuk yang kemarin saya share itu ada imam yang apa sarungnya lubang ketok gandal-ganduling ya itu yang ketok saja yang kelihatan saja itu yang mufarokoh jadi sholat sendirian tidak ikut imam tapi gerak-geraknya ikut imam makmum yang lain tidak wajib ngulangi imamnya gak wajib ngulangi karena imamnya gak sadar ketok gandal-gandul di belakang kecuali kalau imamnya itu diingatkan ngaputin ustaz ada apa tadi saya lihat gandal-gandulnya kelihatan iya tahu oh iya sobek ini imamnya wajib ngulangi ya itu semacam itu ini kasus-kasus yang kadang-kadang terjadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati